Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu Segenap hatiku menyembahmu Yesus Shalom, siswa-siswi SMP dan SMA Krista Mitra, Bapak Ibu Guru, Saudara sekalian Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema Tuhan tidak diskriminatif Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelumnya marilah kita berdoa Bapak kami bersyukur untuk keberadaan kami masing-masing Dan bersyukur untuk berkat-berkat dalam hidup kami yang tidak berkeputusan, tidak berkekurangan Juga berkat-berkat rohani Pada saat ini kami sungguh-sungguh berserah dalam tanganmu Tidak ada lain yang kami rindukan kecuali mendengarkan firman Tuhan Satukanlah kami di dalam engkau Bapak Dan mohon urapan dari sorga terjadi dalam diri kami di antara kami Dimanapun kami berada saat ini Biarlah di dalam urapanmu ya Bapak Silahkan Bapak berbicara dengan leluasa kepada kami semua Buatlah kami mengerti, percaya, dan terus mengingat firman ini Melakukannya di dalam kehidupan Kuduskanlah kami semua Dalam nama Bapak, Anak dan Roh Kudus Amin Ya, saya akan bacakan firman Tuhan Surat Efesus pasal 3 ayat 1 hingga ayat 17 Efesus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-17 Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi Itulah sebabnya aku ini Paulus Orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus Untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan Kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat Apabila kamu membacanya Kamu dapat mengetahui Daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu Tidak diberitakan kepada anak-anak manusia Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh Kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus Yaitu Bahwa orang-orang bukan Yahudi Karena berita Injil turut menjadi Ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh Dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus Dari Injil itu Aku telah menjadi pelayannya Menurut pemberian kasih karunia Allah Yang dianugerahkan kepadaku Sesuai dengan pengerjaan kuasanya Kepadaku yang paling hina diantara segala orang kudus Telah dianugerahkan kasih karunia ini Untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi Kekayaan Kristus yang tidak terduga itu Dan untuk menyatakan apa isinya Tugas penyelenggaraan rahasia Yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah Yang menciptakan segala sesuatu Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan Perbagai ragam hikmat Allah Kepada pemerintah-pemerintah Dan penguasa-penguasa di sorga Sesuai dengan maksud abadi Yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita Di dalam dia Kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah Dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya Sebab itu aku minta kepadamu Supaya kamu jangan tawar hati Melihat kesesakanku karena kamu Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapak Yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga Dan di atas bumi menerima namanya Aku berdoa supaya ia Menurut kekayaan kemuliaannya Menguatkan dan meneguhkan Kamu oleh rohnya di dalam batinmu Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih Ya sampai demikian pembacaan firman Betapa berbahagia kita Boleh bersama-sama mendengarkan firman Allah Terlebih kalau kita percaya Dan sungguh menerapkan firman ini di dalam kehidupan Kita pasti berbahagia Siswa-siswi SMP SMA Krista Mitra Bapak Ibu Guru Saudara sekalian Kalau ada orang bersaudara Tetapi dipisahkan Ya sebut saja sebuah tembok Dan mereka tidak bisa langsung bertemu Pemisahan ini Tembok ini Sangat menyakitkan Sangat merugikan Betul ya Kenapa sih? Kita kan saudara Kalau itu Jerman Barat Jerman Timur Ya itu negara manapun Yang adalah satu Tetapi lalu dipisahkan Ada tembok pemisahnya Menjadi rugi untuk banyak pihak Menjadi tidak nyaman Kenapa juga sih harus dipisah-pisahkan Itu bersaudara Itu satu negara Satu bangsa Yang mungkin letaknya di utara Di selatan Atau ada perbedaan Ya dalam arti lokasi Tetapi juga ada pemisahnya sekaligus Bisa bayangkan Kalau pemisahan-pemisahan ini Sampai Bukan cuma Memisahkan Ada pembatasnya tembok Tetapi Pemisahan ini Menjurus kepada Perilaku Yang menjadi Tidak adil Kalau Naik Bis jaman kuno Ya Pada masa lampau Ada ditulis disitu Kursi untuk Yang berkulit putih Jadi kalau yang berkulit hitam Ya tidak boleh duduk disitu Meskipun semua tempat penuh Tapi karena dia kulit hitam Dia tidak boleh duduk disitu Ya kenapa Itu lebih baik kosong Karena untuk kulit putih Oh ini kejam sekali Ya Pemisahan-pemisahan itu Menyakitkan Menyedihkan Mempersulit Bahkan Melukai Banyak Merugikan Banyak Apalagi Kalau pemisahan itu Dilanjutkan Dengan tindakan-tindakan yang Kejam Seperti tadi Kalau si A Boleh Kalau si B Enggak boleh Wah ini sadis banget Ini fasilitas umum kan Ya tetapi Hanya untuk A Tidak untuk B Banyak ya Hal-hal ini terjadi Di sekitar kita juga Dan Sejujurnya itu Melukai sekali Harus Dihentikan Ya Beberapa Waktu yang lalu Dan Sering saya kira Ya Ada protes Ada demo Oleh karena diskriminatif Perlakuan yang beda Kepada Umat manusia Perlakuan yang Memisahkan Bukan cuma memisahkan Tetapi merugikan Kelompok tertentu Atau Warna kulit tertentu Bangsa tertentu Atau golongan tertentu Ya Dulu Dulu ya Orang Kristen Enggak boleh Baca undang-undang Dasar 45 Mengapa? Karena disana Ada sebutan Allah Orang Kristen Tidak bisa menyebut Allah Seperti yang Seharusnya Jadi orang Kristen Enggak usah Baca UUD 45 Loh Undang-undang Dasar 45 Ini benar Dan Untuk kita bersama Ini kenapa harus Memajukan agama Saya kira Kalau soal istilah Penyebutan Ya Bisa dilatihkan Atau harus bagaimana Ya Tetapi Sampai segitunya Kalau ada Pembebasan Atau Bebas terbatas Maksudnya ya Kita mungkin Lebih menyukai itu Anak-anak muda Kalau engkau dipaksa Harus begini Harus begitu Harus sama Itu tidak nyaman kan Tetapi Engkau bebas Tapi bebas bertanggung jawab Bebas ada dasarnya Itu lebih baik bukan? Ya Demikian juga Masalah di dalam Bergereja Juga di dalam kehidupan Gereja Masa lampau Bukan sekarang aja Dari dulu Suka ada diskriminatif Suka ada pemisahan Bahkan perilaku-perilaku Yang merugikan Ya Antara Orang Yahudi Dan yang bukan Yahudi Nah Kalau itu tidak nyaman Bagi kita sejujurnya Ya toh Kita gak bisa milihkan Lahir dari bangsa apa Kita gak bisa milih Warna kulit apa Ya kita tahu-tahu Diatur oleh Allah Diciptakan oleh Allah Yang sama Dan ada di bumi ini Begitu kan Tetapi Di dunia ini Di bumi ini Terus diadakan Pemisahan Bahkan Di gereja Yang boleh masuk Mungkin ya Yang berkulit Tertentu Yang tidak sama Kulitnya Gak boleh masuk Orang mau sama-sama ibadah Anda setuju Ini gak baik Ini gak bener Kita semua sama Meskipun memang Ya ada yang golongannya beda Ada Kemampuannya beda Warna kulitnya beda Tingkat pemikiran Pola pikirnya beda Budayanya beda Ya banyak juga bedanya Tapi ada dong Persamaannya Sama-sama manusia Sama-sama diberi hidup Sama-sama diciptakan oleh Allah Kenapa sih Kita tidak berusaha Berpikir ke yang samanya Tetapi selalu berpikir Ke yang bedanya Lalu beda dipertajam Lalu siapa di sana Lalu siapa yang mengatur Lalu terjadilah Pemisahan-pemisahan Apalagi ke perilaku yang Kejam tadi Masa sih orang dibunuh Hanya karena warna kulit Masa sih orang ditolak Masuk komunitas Hanya karena Ya Matanya kurang besar Atau terlalu sipit Kita Bisa milih Memangnya Gak bisa Ya Nah Bagaimana dari sudut pandang Alkitab Gerija mula-mula ya Pada masa lampau Antara lain Jemaat Efesus Ya Anda tahu Di sana juga terjadi Diskriminatif Jadi Rasul Paulus Perlu menulis surat ini Ya Efesus pasal 3 Dan mengingatkan kembali Bahwa Aku Paulus Orang yang dipenjarakan Karena Kristus Yesus Untuk Kamu orang-orang Yang tidak mengenal Allah Ini disebut kafir ya Tapi aku Disuruh Tuhan Untuk kamu Memang Kamu telah mendengar Tentang tugas Penyelenggaraan Kasih karunia Allah Yang dipercayakan Kepadaku Karena kamu Dan seterusnya Ya Jadi Penyelenggaraan Kasih karunia Itu Rasul Paulus Memenegaskan Bahwa aku Ini loh Ya karena Kristus Pelayanan Dan karena Pelayanan Aku dijubloskan Penjara Aku gak Apa-apa Dan Ini karena Aku mau Memberitakan Kasih karunia Allah Apa itu Bahwa Ya keselamatan Untuk semua bangsa Bahwa Tuhan Tidak diskriminatif Tuhan Tidak memilah Memilih Tapi siapapun Warna kulit Apapun Yahudi Atau bukan Kalau dia Mau menerima Kristus Mau menerima Keselamatan Mau menerima Kasih yang kekal Silahkan Allah Di dalam Kristus Yesus Memperuntukkan Itu bagi Sekaliannya Tidak ada Pemisahan Kalau terjadi Pemisahan Itu manusianya Yang memilih Yang menolak Dan Yang berpisah Tetapi pada dasarnya Allah tidak Ada rahasia-rahasia Yang dikatakan dulu Dan sekarang diungkapkan Rasul Paulus mau bilang Aku ini loh Paling jahat deh Dari semua Ya Paling berdosa Ya Tetapi Kristus menerima aku Dan itu menyentuh hati aku Karena aku tidak kudus Aku tidak layak Sudah banyak kesalahan yang aku buat Tetapi dia menerima aku Apa adanya Dan Aku dipakainya Untuk pewartaan Kasih karunia ini Ya Ini indah sekali bukan Bahwa Allah menerima kita Apa adanya Apalagi berdosa Ini bukan persoalan Warna kulit Kaya atau miskin Laki-laki atau perempuan Pandai atau kurang pandai Bukan Tapi ini Persoalan orang berdosa Paling vital sekali bukan Tetapi untuk yang begini pun Tuhan menerima Jadi satu bukti bahwa Allah itu gak suka Kalau kita tuh menghakimi orang Memisah-misahkan Apalagi memperlakukan dengan berbeda Atau menolak Suku bangsa tertentu Atau gender tertentu Kenapa? Allah sendiri gak menolak Kalau orang berdosa Mau bertobat Ya diterima Ya memang diskriminatif Perlakuan yang seperti ini Kadang tanpa sengaja ya Karena udah kaya diajar Aja turunan gitu Kalau menikah Jangan sama si A Si B Ya keluarga begini Keluarga begitu Kadang kita dari kecil Lalu tidak sengaja kita menolak Suku bangsa tertentu Atau menghakimi Atau mungkin mengalami juga Pengalaman buruk Dalam hidup kebetulan Dalam tanda petik ya Lalu menjadi tidak cocok Ya itu masalah kita Tetapi gak sengajalah diskriminatifnya Aku sebut Tapi ada orang dengan sengaja Berlaku diskriminatif Yang gak senang aja Ya memang Kita Apa Beda Iyalah kita beda Tapi ada samanya Ya kalau sama-sama mati ya Ya sama-sama cuma butuh segitu tempatnya Ya Sama-sama tengkorak nih pada akhirnya Sekarang sih gak kelihatan Karena bajunya beda Warnanya juga beda Tetapi kalau udah meninggal Sama aja lah Ya Sama di hadapan Tuhan Sama-sama diciptakan Tuhan Jadi jangan terus bilang begitu dong Aku gak suka kamu Karena kita memang beda Ya Tapi Kita ada samanya Kenapa gak bicara begitu Ya Lalu Rasul Paul Zudini menjelaskan kepada kita Di semua ayat tadi Bagaimana Kristus dalam segala kekayaannya Kasih karunia menerima orang Yahudi Dan bukan Yahudi Bahwa di dalam Tuhan kita beroleh keberanian Dan jalan masuk kepada Allah Dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya Kita dipersatukan Di dalam Kristus Yesus Kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan Tanpa Seperti dulu ya Kalau bukan imam Dia harus di luar Dia harus di pelataran Di luar sana Dia harus terpisah Ya ini dan ini Ada banyak pemisahannya Tetapi tanpa itu lagi itu Karena di dalam Kristus Yesus Lalu lebih lanjut dikatakan kepada kita Bahwa Rasul Paulus ini berdoa Supaya menurut kekayaan Kemuliaan Tuhan Ini meneguhkan Kita semua Di dalam rohnya yang kudus Bahwa Oleh iman Kepada Kristus Yang ada di dalam hati kita Disitulah Kita bertumbuh ya Berakar Berdasar Di dalam Kasih Ini ayat yang penting sekali Hiduplah di dalam kasih Bukan Hiduplah di dalam Apa Golongan Suku bangsa Ya Di dalam Kepentingan masing-masing Tapi kita dimintanya Hidup di dalam Kasih Ya kasih itu Tidak membeda-bedakan Kasih itu menolong Siapapun yang membutuhkan Kasih itu berbagi Kasih itu juga menerima Menerima orang lain Apa adanya Ya Ini Ada seorang Kulit putih Yang sangat tidak menyukai Kulit hitam Dan bikin perusahaan Dan Terang-terangan menolak Kulit hitam Ya Lalu Pada suatu hari Terjadilah Kecelakaan Orang kulit putih Di tol ya Semacam tol Begitu Jalan bebas Sambatan Terbakar Gak ada orang Yang mau berhenti Menolong dia Cuma lihat Sekilas pergi Tapi dia ingat Tapi dia ingat dalam Ampir sadar Mengambil Mengambil Mengeluarkan dia dari mobil Dalam kecelakaan itu Dan dia bisa hidup Masa sih Kita harus menunggu Kecelakaan dulu Baru bisa tahu Bahwa Kita harus saling Mengasihi Saling menolong Gak pandang Kulit hitam Atau kulit putih Masa sih Kita bertobat Kalau Sudah terjadi Sesuatu Yang tidak Mengenakan Jangan tunggu Kecelakaan Atau sesuatu Terjadi Atau Waktu Kesempatan Yang Tuhan Beri Abis Baru kita Menyesal Yuk Selagi masih ada Waktu Mari kita Berlaku Kasih Ya tidak harus Selalu sama Perlakuannya Tetapi Kita tidak Menolak Orang Kita Berbuat Baik Kepada Semuanya Bahkan Kita tidak Mempertajam Perbedaan Supaya Kita semua Bisa Berkumpul Supaya Kita semua Bisa Bersatu Supaya Kita semua Bisa beribadah Dengan Baik Supaya Kita semua Bisa Maju Dan Pada Bagian Akhir Bagaimana Kita harus Menghadap Tuhan Suatu hari Kelak Kita akan Dihakimi Juga Oleh Tuhan Kalau Selama Kita hidup Kita suka Menghakimi Orang lain Ukuran itu Akan Dipakai Kan Loh Kepada Kita Tetapi Apakah Jawabnya Kita Kepada Tuhan Kalau Tuhan Yang tidak Diskriminatif Tetapi Kita berlaku Diskriminatif Kalau Tuhan Selalu Bilang Tolong Orang Asing Tapi Kita Malah Buli Orang Asing Kalau Tuhan Selalu Bilang Beri Perlindungan Kepada Si A Kepada Si B Kalau Tuhan Sendiri Menyembuhkan Yang Sakit Baik Itu Dia Orang Yang Disebut Kafir Dalam Tanda Petik Baik Itu Dia Di Daerah Yang Kafir Atau Di Daerah Yahudi Kenapa Kita Tidak Mau Menolong Orang Lain Hanya Karena Suku Bangsa Kalau Posisi Itu Memang Cocok Untuk Dia Meski Dia Suku Bangsa Apapun Meski Dia Perempuan Berikan Kesempatan Itu Kita Gentle Kita Fair Bagaimana Kita Menjawab Tuhan Kalau Kita Mengkotak Kotakan Manusia Yang Semuanya Adalah Ciptaan Tuhan Yang Menurut Kekayaan Kasih Karunia Allah Semuanya Diberkati Jikalau Orang Itu Bersedia Percaya Menerima Dia Kalau Mau Menerima Pemberian Siapapun Tapi Kita Menolak Memberi Itu Beda Bagaimana Kita Menjawab Kepada Tuhan Untuk Perlakuan Yang Berbeda Permusuhan Yang Kita Pertajam Padahal Tuhan Mati Di Kayu Salib Untuk Mendamaikan Manusia Kiranya Tuhan Menolong Kita Semua Untuk Tidak Lagi Diskriminatif Menyadari Mengakui Ada Perbedaan Tetapi Ada Juga Persamaannya Dan Yuk Kita Bersama-sama Mau Berpikir Selalu Dari Titik Sama Samanya Bukan Dari Titik Bedanya Sama Sama-sama Dikasihi Tuhan Sama-sama Mau Melakukan Kasih Sama-sama Ditebus Oleh Kristus Dan Sama-sama Kita Akan Bergandeng Tangan Kembali Ke Sorga Pada Waktunya Nanti Dalam Kekekalan Amin Mari kita Berdoa Bapak Semakin Maju Zaman Ini Pendidikannya Juga Makin Maju Tetapi Seringkali Banyak Karakter Yang Tidak Kristiani Banyak Karakter Yang Tidak Baik Masih Terus Terjadi Rupanya Orang Pandai Aja Gak Cukup Untuk Berubah Terhadap Perlakuan Diskriminasi Disana Sini Mungkin Tanpa Disengaja Ataupun Juga Dengan Disengaja Bahkan Orang Yang Memiliki Segala Sesuatu Ternyata Masih Gak Cukup Juga Untung Bisa Membuat Orang Itu Mengerti Peduli Orang Lain Dan Tidak Mengkotak Kotakan Atau Membedakan Orang Lain Begitu Sulitnya Rupanya Untuk Berlaku Adil Berlaku Kasih Berlaku Benar Menolong Siapapun Bahkan Berbeda Suku Bangsa Ataupun Orang Itu Adalah Yang Memusuhi Kami Tetapi Alkitab Sudah Bicara Banyak Tentang Perbedaan Tetapi Semuanya Satu Di Dalam Tuhan Hari Ini Pun Kami Telah Mendengar Firman Yang Sama Bagaimana Rasul Paulus Bekerja Melayani Penginjilan Kepada Siapapun Dan Dia Memperkenalkan Siapa Engkau Allah Yang Tidak Diskriminatif Semoga Rohmu Yang Kudus Melawat Setiap Kami Dan Ada Pencerahan Dalam Diri Kami Lalu Kami Berubah Dalam Hidup Ini Terbuka Satu Satu Dengan Lain Terutama Dalam Hal Menolong Berbagi Memberi Kesempatan Biarlah Kami Lakukan Itu Dalam Cinta Kasih Cinta Kasih Allah Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Kami Terima Berkat Kami Mengucap Syukur Dan Kami Bertekad Untuk Hidup Lebih Baik Untuk Tidak Diskriminatif Tuhan Tolong Kami Haleluya Puji Tuhan Amen Segala Kebaik Kamu Segenap Hatiku Menyembah Mu Yesus